Hai guys, balik lagi sama kita di Tira Sutton Racing YouTube Channel Nah kali ini kita bawa ngebahas motor yang paling laku Paling laku Asia ya? Jadi kalian tau gak sih atau kalian pernah denger gak sih Kalo Ducati tuh pernah ngeluarin motor yang dikhususkan memang untuk pasar Asia Ya kan? Apalagi ini Nah motornya ini udah ada di depan kita nih Ducati Monster 795 Intro Dengan target pasarnya orang Asia Ya jadi Ducati Monster 795 ini dapat perlakuan khusus dari segi desainnya Terutama untuk desain tempat duduknya Tempat duduknya memang beda ya Nah jadi tempat duduknya ini didesain memang untuk menyesuaikan bentuk orang Asia pada umumnya ya Nah jadi dia kelihatan memang lebih kecil ya dari motor-motor Ducati Lebih rendah pendek Lebih rendah untuk tingkat joknya Daripada Ducati Ducati yang lain Kayak gitu Untuk detail mesin dapur pacu Ducati Monster 795 ini Ducati menggunakan mesin desmodromic alt-wind silinder dengan 2 katup dan berpendingin udara dengan mesin 803 cc Oke Terus dan mesin ini dia bisa menghasilkan mesin untuk ketikatan maksimalnya di 8,58 TK atau dengan 8,250 RPM Terus dengan sistem teknologinya dia adalah yang Euro 3 ya Terus untuk motor Moge ini sebenarnya kan awalnya itu di Ducati Monster 696 Cuman untuk tingkat mesinnya sudah ditingkatkan dan selain itu untuk posisi joknya tadi yang udah kita bahas memang disesuaikan untuk postur tubuh orang Asia Jadi makanya kenapa Ducati Monster ini yang paling laku di Asia Karena memang daerah desainnya khusus dibuat untuk orang Asia Jadi Moge tapi tetap bisa seimbang dengan postur tubuh kita Oh iya Oke jadi kita udah bahas sedikit tentang Ducati Monster 795 ini Jadi kita mau ngebahas part-part apa aja udah diganti Yang udah dipasang ya Tentu aja pastinya kalo dia ke TR1 dressing pasti dia mau ganti part Oke yang pertama kita dari atas dulu Oke Ya untuk yang bagian stang ya untuk gripnya dia udah pake puik yang warna hitam ya Terus ujung stangnya dia pake bar endnya dari Rizoma yang warna black red Black red Oke lanjut Untuk spionnya dia pake light tag Dan untuk remnya Remnya dia pake Brembo yang RCS19 Karena dia 2 silinder ya 2 silinder benar Betul Dan untuk reservoirnya dia pake dari Brembo yang 45 ml Lanjut untuk ini ya windshieldnya ya Windshieldnya juga udah diganti pake puik ya Dengan warnanya smoke ya Jadi agak tembus panah gak terlalu gelap Iya Terus untuk yang sebelah kirinya sama dia pake grip dari puik juga Dan dia pake bar end dari Rizoma yang warna black red Terus spionnya dari light tag Terus reservoirnya dia juga pake Brembo Yang kecil ya Yang kecil ya Yang kecil ya Yang 15 ml Terus sama koplingnya Koplingnya dia pake yang tipe 16 RCS16 Iya Dan untuk bautnya tetep pake yang siresnya warna merah Nah Dan untuk stangnya ya Dia stangnya juga udah ganti pake Rizoma yang warnanya silver ya Oh iya Dia yang model pad bar ya Terus peninggi stangnya juga udah pake dari Rizoma dengan warna black Dan untuk selang remnya dia selang remnya Dan selang remnya dia pake hell warna kuning Untuk selang koplingnya dia pake yang warna black Terus kenal potnya Kenal potnya Nah kenal potnya dia ganti juga nih pake MIF ya Yang model 2 ya kiri kanan Kenal potnya dia pake model MIF yang Ini slip on Slip on Slip on warna black sama di ujungnya dia ada cardboard Nah Dan dia di Biclernya udah dilepas ya Oh jadi gak pake di Biclernya ya Mungkin dia mau lebih maksimal suaranya Untuk gearnya sendiri dia udah pake super sproke yang warnanya gold Dan dia juga udah pake rear hub nut ya Iya Dari EvoTek Deket gearnya dia ada rear spindle bobbins Dari EvoTek Yang warna hitam Dan juga ya untuk pelindung bodynya dia udah pake puik ya Ramp sladernya dia udah pake puik warna hitam Nah udah lumayan banyak ya yang diganti dari Dua Timo 1795 ini Banyak Banyak Mulai dari rem sampe kenal pot dia udah banyak ganti juga Jadi kalo misalnya kalian kepo sama apa aja yang udah diganti tadi Jangan lupa setiap di Youtube channel kita Terus kalo misalnya kalian mau liat foto-fotonya Atau liat motor-motor yang lain Kalian bisa cek di instagram kita di Tidak Satun Racing Underscore Official Dan jangan lupa di follow juga instagramnya Tiktoknya dan social media lain Tidak Satun Racing Jadi sekian dulu pembahasan kita tentang Dua Timo 1795 ini Motor yang paling laku di Asia Dan memang untuk dipasarkan khusus untuk Asia Jadi jangan lupa di like videonya Di komen videonya Di share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa di subscribe See you on our next video Bye